Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Terdapat kemungkinan uang suapan dikatakan dibayar kepada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi diagikan kepada tiga saksi utama pendakwaan yang dilihat melalui gaya hidup mewah mereka. Hakim Datuk Muhammad Yazid Mustafa dalam penghakimannya berkata, Ruangan komentar yang dibiarkan kosong pada leja syarikat ultrakirana Senerian Perhat UKSB menimbulkan kemungkinan rumusan uang suapan diagikan kepada saksi seperti yang dicadangkan oleh peguam bela Presiden UMNO itu. Ketiga-tiga saksi utama pendakwaan itu adalah bekas pengarah UKSB, Harry Lee Vuikyun saksi pendakwaan ke-15 dan Wan Khoris Shah Wan Abdul Ghani saksi pendakwaan ke-16 serta bekas pengurus pentadbiran UKSB, David Tan Siong Sun saksi pendakwaan ke-17. Muhammad Yazid yang membacakan penghakiman lebih daripada dua jam berkata, setiap daripada saksi itu memiliki satu unit hartana di Pavilion di mana Wan Khoris juga memiliki seunit Banglo di Putrajaya, satu unit kediaman berkembar di Cyberjaya, dua kenderaan Range Rover dan bermotosikal mewah serta membayar cukai berjuta-juta ringgit. Hakim itu menjelaskan, tanpa bukti sokongan yang kuku, beliau tidak boleh membuat penemuan bahawa wang berkenaan sebenarnya diterima oleh ahli parlimen bagan datu itu seperti yang dicadangkan oleh pendakwaan berdasarkan transaksi direkodkan dalam ledger tanpa bukti rekod melalui tanda nota Z dan ZH. Selanjutnya, Muhammad Yazid berkata, VQ dan Wan Khoris dalam keterangan mereka ketika disoal balas bersetuju bahawa tiada bukti bebas yang menyokong keterangan mereka bahawa wang itu sebenarnya dibayar kepada Ahmad Zahid. Amat mengejutkan bahwa Siong Sun, iaitu individu yang membuat ledger UKSB, mengakui ketika disoal balas bahawa penyerahan kedua wang suapan berjumlah RM 3 juta yang dimasukkan dalam sebuah bagasi adalah keterangannya yang difikirkan kemudian. Pengakuan saksi utama pendakwaan itu adalah lebih daripada mencukupi bagi mahkamah untuk memutuskan bahawa beliau adalah seorang saksi yang langsung tidak berwibawa. Untuk lebih menyokong dapatan saya, saksi itu dalam keterangannya berkata beliau akan merekodkan pembayaran pada hari sama atau sehari kemudian bagaimanapun ditunjuk bahwa hampir semua komentar pada kolum dalam ledger itu dibiarkan kosong. Vui Qun pula bersetuju bahawa komentar pada kolum di ledger tidak menggambarkan bahawa wang berkenaan dibayar kepada tertuduh katanya. Muhammad Yazid berkata, pendakwaan juga gagal mengemukakan bukti kamera litar tertutup CCTV, gagal memanggil pemandu kepada tiga saksi utama, pengawal di kediaman Ahmad Zahid di Sri Satria dan Country Heights, dan gagal mengemukakan bukti slip, transaksi touch and go, log panggilan telepon, dan mesej dengan tertuduh. Terima kasih telah menonton!